Nah permisa semuanya kita ngelihat nih apa nih Aduh dari bentuknya aja Ataupun dari kemasan juga kayaknya jadul banget ini cuy ya Nah permisa sebenernya udah tau ya Ini adalah produk dari Apa ya namanya Sekoteng ya Ada Sekoteng, ada Bajigur, ada Bandrek ya Ini produk dari Bandung cuy Aduh cerihas banget ya Ini dari kemasan juga jadul banget cuy Sakoteng Hanjuang Tuh ada lagi Bajigur Hanjuang Ada lagi Bandrek Hanjuang Spesial Nah ini saya kasih tau juga ya Permisa semuanya disini Sekoteng ya Disini original Original tuh bener-bener ori ya Jadi bener-bener gak ada campuran apapun gitu Maksudnya kan ada tambahan apa-apa Sama kayak ini Bandrek Ada Bandrek yang pedes banget Ada yang tidak cuy Ini Bandrek Spesial ini pedes Nah pedesnya tuh Bandreknya enak nih Nah kalau yang ini juga sama nih Original bener-bener ori ya Biasanya kan ada Bajigur Misalnya kopi Ada Bajigur apa Kayak gitu cuy ya Nah ini yang originalnya Sama juga Sekoteng juga cuy ya Nah ini memang Dari Bandung cuy ya Nah jangan khawatir pemisah semuanya Ada badan pom juga nih ya Sudah ada nih badan pomnya Jangan khawatir pemisah semuanya ya Nanti kita Cekidot aja sih Ya kan gimana sih Untuk masalah rasanya Kualitasnya tempatnya Tuh kan bagus banget cuy ya Oke cuy ya tuh Ada halalnya juga nih cuy ya Ada halalnya Jangan khawatir pemisah semuanya Ya Oke Kita cekidot aja ya Nanti ya cuy ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bye bye Anak-anak-anak Pelimbisah semuanya Kali ini kita lagi Buka ya Buka ya Kayak gini ya Jadi sekoteng Kayak gini Bajigur kayak gini Dan bandrek gini Cuman yang besar 28 gram Sekotengnya Dibandingin yang lain 25 semua cuy Ya kan Eh ini 28 cuy Ya Yang 28 Ini 28 Yang 25 Berarti sama-sama ya ini juang yang beda oke kita akan cikidot gimana sih nanti warnanya rasanya bentuknya gimana ya cuy oke cikidot aja cuy misalnya semuanya saya udah keluarkan sekoteng bajigur bandrek jadi sekoteng kayak gini bajigur kayak gini dan bandrek kayak gini antara bajigur sama bandrek berbeda tapi sekoteng sama bandrek hampir sama cuy bahkan sama cuy warna juga ya dan yang membedakan cuma ini aja cuy kita pengen penasaran sekoteng tuh gimana bandrek gimana bajigur gimana ya oke cuy sekidot aja Assalamualaikum Wr Wb bye atasnya ya oke cikidot aja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita bye bye yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya kimfani saya dan jangan lupa nih subscribe like di komen di saya juga jangan lupa dibunyikan loncengnya benar-benar baru dan terbarat nah premisa semuanya beratau nih di video kali ini kita mau nyobain ada bandrek cuy ya ada sekoteng juga cuy dan jangan lupa ada kembali lagi bajigur gini dari lihat dari gambar juga wah udah ngerti ya premisa semua jadul jadul cuy ini ciri dari Bandung cuy ya karena kita akan mencobain dulu ya enakan sekoteng dulu kita cobain sekoteng ya biasa ciri ya sekoteng itu ada kacangnya terus ada topping topinya juga cuy kita juga lihat dan coba dulu ya minum dulu ya ya premisa semuanya bismillah Hai pula enak banget seger yang lagi gini ya premisa semuanya lagi sakit laginya kurang badan kurang enak juga cuacanya Pak apa jadi dingin terus panas Wah pokoknya enggak enggak teratur banget nah ini seger banget di badan cuy ya karena dia ada rempah-rempah juga enak cuy nah ini lihat ya banyak juga ya ada ada kacangnya ada kertas-kertasnya juga kita coba yang bismillahirrahman Hai nih ketika ini ada kacangnya Hai yang kertas-kertasnya lagi ada kayak ini ya apa ya Hai semacam Hai tanpa rempah juga dalamnya cuy ya jadi enak sih ada bermisah semuanya ada di supermarket atau di warung juga temui ini beli aja cuy kalau bisa tuh yang original ya cuy ya jangan ada yang bisa sekontang apa gitu yang penting original aja cuy tenak banget nah kedua kita nyobain yang bajigur ya cuy ya Hai nih baju gun yang original makanya saya beli original cuy karena dia tanpa campuran apalagi misalnya topping apa apa enggak nih baju gurus Bismillahirrahmanirrahim ah seger banget banget cuy enak banget di tenggorokan lagi kurang enak badan nih pas banget di perut juga enak banget terus ini pedas cuy enak hai 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 mantep cuy nah seger cuy mantep kedua adalah bajigur cuy ya Indonesia semuanya kita nyobain bajigurnya cuy ya lumayan nih udah mulai panas cuy Bismillahirrahmanirrahim kalau bajigur ini dia indirin identiknya tuh manis cuy sayang sekali cuy karena santan cuy jadi kalau bisa senang termisa semuanya enggak senang ada santan-santannya ya nggak usah nih originalnya nah gini-gini cuy emang original kayak gini biasanya ada baju bajigur kopi bajigur misalnya kopi eh bajigur rasa apa tapi original kayak gini cuy tapi manis cuy tersantannya sih sih hai 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 sayang banget cuy Hai halo menurut pribadi saya cuy ya ya satu ya nih bandreknya enak banget kedua sekotengnya ya jadi ban jadi bajigur eh bandrek sekoteng dan bajigur kalau menurut pribadi saya ini bandreknya 90 enak banget di tenggorokan di perut juga enak enak banget seger panas juga enak sekoteng juga lumayan 80 jadi sini 90 ini di 80 ini 70 cuy jadi semuanya nyobain aja atau premis semua ke mana ke Bandung nah beli oleh-olehnya kayak gini enak-enak banget cuy ini persediaan di rumah ataupun kita keluar kota ataupun kita kemana itu pas banget cuy karena langsung instan dicori ini masuk gelas kasih air panas cor langsung karena instan cuy oke sekian dari saya dari saya review premisa semuanya pokoknya mau grand opening sopening makanan minuman tepat sejarah atau penapai yang belum saya review dan saya jamiah belum saya tempati pokoknya DM aja yang saya Kim van Gissel teman maskin dan 22 kita next video senyok kira-kira apa Oke Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit bye 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 selamat menikmati selamat menikmati